Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sejuta kisah Yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita menarik Kali ini kami akan berbagi cerita yang berjudul Meski masih belia, bucah itu tuntun ayahnya yang buda pergi ke tempat ini Jenny dan ayahnya adalah Nelson Pepe Pepe bekerja sebagai pemetik kelapa di pertanian kelapa So Good Southern Lady Tiap hari ia mendapatkan upah sekitar 90 ribu dari hasil memetik 60 pohon kelapa Pepe memang tak bisa melihat, tapi ia masih bisa mengandalkan istingnya saat bekerja Namun untuk pergi bekerja, ia terpaksa harus menggantungkan diri pada putrinya Pepe berjalan dengan memegang tongkat, sementara Jenny memegang ujung satunya Ia benar-benar menggunakan tongkat sebagai panduan untuk berjalan tanpa alas kaki Jenny kemudian akan berjalan mengantar ayahnya menuju setiap pohon kelapa yang akan dipanjat Setiap kali merasa lelah, mereka berdua berhenti untuk istirahat Lalu Jenny akan memberikan air minum untuk ayahnya Kisah Jenny dan ayahnya yang buta kemudian mendapatkan perhatian dari Yayasan Internasional Mereka memberikan bantuan dan berusaha menempatkan Jenny dalam lingkungan yang lebih aman Dan mendapatkan perawatan yang lebih baik Tanpa mengabaikan kasih ibu Semoga kisah ini menginspirasi kita semua Untuk selalu ingat dengan jasa ayah Yang telah banyak berkorban dan memberikan kasih sayangnya pada kita Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton